Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue kering yang sangat Amat simple Dengan menggunakan 3 bahan Tanpa telur, tanpa gula Tapi ini sudah manis Karena kita menggunakan kental manis Ini ada kental manis 80 gram Atau mili Lalu margarin 100 gram Kemudian tepung maizena 200 gram Ini satu bungkusnya itu 100 gram ya Untuk tepung maizena Merek bisa apa aja Kemudian kita akan campur Terlebih dahulu Untuk margarin dan tepung Apa itu? Susu kental manisnya Ini juga cukup diaduk-aduk aja Nggak perlu pakai mixer ya bun Diaduk Kemudian kita campur Sampai tercampur dulu Margarin serta kental manis petihnya Kalau misal bunda mau pakai kental manis coklat Pun juga bisa Nah setelah tercampur Kita masukkan Satu bungkus maizena Terlebih dahulu Kemudian kita campur kembali Masukkan lagi Satu saset maizena Kembali Kita campur Sampai merata lagi Nah ini sudah tercampur ya Kemudian Saya akan tambahkan topping Mises Ini sesuai selera aja Kita kasih 3 sendok makan ya Kalau nggak suka bisa di skip Lalu saya akan campur Menggunakan tangan Nah udah cukup Seperti ini aja Kemudian kita akan tipiskan adonan Kita pindahkan adonan ke Kantong plastik yang sudah kita buka ya Ini langsung saja Semua Ini adonan pas Nggak lembek Kemudian kita akan rolling Untuk ketebalannya Disesuaikan selera Ini Saya pakai ketebalan Sekitar 0,8 ya Kita ambil bagusnya aja dulu Nah sudah cukup Untuk cetakannya Saya menggunakan cetakan love Kita cetak seperti ini Kita angkat Dan langsung Kita taruh di loyang Yang sudah kita Ulesi dengan Margarin tipis Nah ini sudah selesai semua Kita cetak Jadinya lumayan banyak ya Kemudian kita akan oven Ini sebelumnya Oven sudah saya panaskan Selama 10 menit Jadi panasnya sudah stabil Kita akan oven Selama 30 menit Nah ini Kue sederhana Tiga bahannya Sudah hutan Nah setelah kue tiga bahannya Tadi dingin Bisa kita packing Dalam toples Seperti ini ya Ini simple Hasilnya cantik Renyah Manisnya pas Ini bunda Hasilnya satu toples ya Ini kuenya itu Renyah Cantik Dengan bertaburan Dan wijen Matang Merata Seperti ini Sangat renyah Silahkan dicoba Terima kasih Selamat menikmati